Intro Ratusan warga desa Tasik Harjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Senin Dini Hari harus dievakuasi dari tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan sebuah pipa terminal bahan bakar minyak TBBM milik Pertamina di desa setempat mengalami kebocoran. Pada Senin pagi terlihat kepulan kabut berwarna putih peka yang berasal dari uap gas BBM jenis pertalit yang bocor menyelimuti desa Tasik Harjo. Selain baunya yang menyengat, kepulan uap gas ini membuat pusing warga yang menghirupnya. Saat tertiup angin, uap dari gas bocor ini terus menyebar ke seluruh pemukiman warga. Akibatnya ratusan warga yang tinggal di dekat lokasi kebocoran pipa terminal BBM milik Pertamina tersebut harus dievakuasi lantaran mengalami sesak nafas. Kepala desa Tasik Harjo, Damuri mengatakan, belum menerima informasi detail dari fuel terminal tuban PT Pertamina terkait kebocoran bahan bakar minyak tersebut. Meski demikian pihaknya mengaku mendapat informasi dari Pertamina bahwa akhir-akhir di kilang setempat terjadi kebocoran serupa. Ini kejadian apa, Pak? Ini kejadian tumpahan minyak, Mas. Tadi dari pihak TBBM, akhir-akhir itu sudah menjelaskan bahwa ini terjadi tumpahan minyak. Terus dampaknya, Pak? Dampaknya terhadap warga, warga Tasik Harjo, terutama titik yang paling terparah itu di Pelawasan Lor sama Pelawasan Kidul. Sampai terjadi kabut yang sangat pekat. Sehingga warga saya, keseluruhan saya evakuasi bersama warga dan polsek jenuh di titik kumpul di Mbrangkal sama titik kumpul Sumpur Geneng. Dan banyak yang sesak nafas. Terus entah untuk para hewan ternak ini sampai saat ini belum bisa mengkoordinir karena belum ada tim yang berani untuk ke lapangan. Ada yang keracunan, Pak? Kalau keracunan itu banyak orang sakit, Mas. Karena sesak nafas atau yang lain itu banyak sekali. Tapi sampai sekarang belum bisa mengidentifikasi dari dampak ini karena orang-orang masih kumpul dan masih belum bisa mengkoordinir dari kami. Sementara itu, sejumlah warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengaku bau dari uap gas terminal BBM ini mulai dirasakan pada Senin pukul 2 dini hari. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga langsung mengevakuasi diri ke rumah keluarga yang jauh dari lokasi kejadian dan dinilai aman. Terus keluar semua ini? Iya. Ini kok ngungsi ke sini kenapa, Mas? Nggak ngungsi. Iya, saya dari rumah, kan rumahnya saya sana, saya diri terus. Iya, saya mengevakuasi diri sama keluarga ini. Karena bau itu. Baunya ya, Mas. Itu dari jam berapa, Mas? Saya kerasa jam 2 malam, Mas. Jam 2 malam. Dari apa sih, Mas? Ya? Baunya dari apa? Kayak gas gitu. Kayak gas. Tapi nggak tahu bau apa ya. Dari apa nggak tahu. Pokoknya ya. Kayak gas. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak PT Pertamina terkait bocornya pipa terminal bahan bakar minyak tersebut. Sementara sejumlah tim medis dari puskesmas terdekat tengah menuju lokasi untuk memberikan pertolongan bagi warga yang mengalami sesak nafas. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.